Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani milenial petani sukses petani maju kembali bertemu dengan saya di channel saya kampung petani untuk video kali ini saya ingin memvideokan membuat racun untuk segala hama atau biasa dikenal pesnap nabati prestisida nabati yang saya ambil dari catatannya beliau paman asolusen Terima kasih kepada paman asolusen yang sudah memberikan resep untuk membuat racun untuk segala hama ini sebelum saya lanjutkan video saya mohon kepada kawan-kawan yang mau menonton video saya di akhir video saya like comment subscribe video saya Hai kembali lagi di pembahasan kita membuat racun atau dikenal dikasih nama pesnap pacong dengan bahan-bahan sebagai berikut yang pertama 250 gram tembakau kering atau bisa juga diganti dengan bantung abu rokok dan yang kedua 10 bonggol bawang putih dan ini sudah saya haluskan dan yang ketiga abu dapur atau karang ini adalah airnya yang kemudian direndam dulu selama dua hari baru disaring dan airnya bisa kita buat rebus nanti dan yang terakhir ini buah bintaro ini buah bintaro jangan diganti dengan buah maja dan sebagainya yang inilah buat buah bintaro jangan sampai kelupatan dan ini saya udah saya potong-potong saya udah saya iris kecil-kecil sebanyak 10 biji yang sudah tua ada pun resep ini saya terima dari Paman Aswan Hussein dengan mudah kita buat semua semua bahan nanti kita campur kita giling dan kita rebus dan selanjutnya ini air dari rendaman abu dapur tadi kita proses rebusannya ini buah bintaro yang sudah saya cincang saya masukkan sekarang sini dan ini abu tembakau apa tuh tembakau nya saya masukin sini semua dan juga bawang putihnya kita masukin kemudian kemudian tinggal proses produsannya selama 40 menit 45 menit kalau udah mendidih air api dikecilkan paling kecil ini kita balik dulu karena tembakau nya tidak bisa merasuk ke dalam nah dan ini proses para busan nya dimulai di rebus selama 45 menit perebusan kalau udah air udah mulai mendidih air api dikecilkan paling kecil selama 45 menit nah ini sudah mulai mendidih air api dikecilkan paling kecil nah ini sudah mulai mendidih kemudian api saya kecilkan kecilkan yang paling kecil nah kita tunggu lagi selama 45 menit begitulah video untuk membuat pesnap pacong semoga bermanfaat kepada kawan-kawan semua kawan-kawan petani kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih udah mau menonton video saya jangan lupa like komen dan subscribe video saya selanjutnya selanjutnya untuk dosis untuk cara pengaplikasian untuk cara mempraktekan akan saya videokan selanjutnya terima kasih kepada kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati